Intro Ya resmi Piala Asia telah dibuka pada malam tadi di Qatar Tentunya timlas Indonesia beruntung bisa menjadi salah satu kontes tandi ajang bergensis Asia tersebut Kita harus berterima kasih kepada pelatih Sentayong karena berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia Ya seperti kita tahu Indonesia sudah 17 tahun absen di Piala Asia Namun ketika Sentayong datang dan memotong generasi di timlas Indonesia Kini kita harus akui perkembangan sepak bola di Indonesia berkembang pesat selama di bawah asuhannya Ya memang jika melihat faktor umur yang sangat muda seperti Marcelino Perdingan dan kawan-kawan Indonesia menjadi tim yang paling muda bisa dibilang belum berada di puncak keemasannya Namun di 5 tahun yang akan datang pemain muda saat ini akan menjadi tulang punggung di masa depan Sekarang mereka bermain di Piala Asia dan akan melawan sekelas timlas Jepang Dimana diisi oleh pemain-pemain top Eropa seperti nama-nama Takehiro Tomiyasu dari Arsenal Wataru Endo dari Liverpool hingga Kaoro Mitoma dari Britain Tentu semua nama-nama itu bermain di kasta tertinggi di Eropa Tentu Marcelino dan kawan-kawan akan mendapatkan pengalaman yang berharga bisa bertemu dengan mereka nanti Tentu kehadiran timlas Indonesia pun ditunggu tarinya untuk pembuktian di ajang tersebut Ya sementara itu jika melihat opening Piala Asia 2023 yang berlangsung di Lusail Stadium Qatar pada Jumat malam tadi Benar-benar bernuansa Piala Dunia 2022 Ya itu dikarenakan stadion itu merupakan mempunyai Piala Dunia 2022 lalu Untuk diketahui awalnya Piala Asia 2023 digelar di Cina pada musim panas kemarin Sayangnya Cina mengundurkan diri karena pandemi Covid yang merebak lagi Sehingga ajangnya diundur sampai awal tahun 2024 ini dengan Qatar yang menjadi tuan rumahnya Upacara pembukaan Piala Asia 2023 digelar pukul 17 waktu setempat atau pukul 21.00 WIB Ya keluarga kerajaan Qatar turut hadir di stadion Turut serta kehadiran beberapa para petinggi berderasi sepak bola di negara-negara Asia Pentas Kaila Odemne jadi sungguhan pertunjukan upacara pembukaannya Ini merupakan dongeng dari Persia dengan karakter hewan-hewan yang menggambarkan persatuan dalam perbedaan Ya maskot Piala Asia 2023 juga menghiasi stadionnya Maskotnya adalah lima keluarga Jerboa yang merupakan binatang pengerati gurun Upacara pembukaan Piala Asia 2023 malam tadi mengusung tema yang mengandung pesan perayaan terhadap perbedaan Selaras dengan nilai-nilai Qatar sebagai tuan rumah Ya pada opening pembukaan ini dihadiri sebanyak 88.000 penonton yang memadati Lusail Stadium Perlu diketahui penuhi opening keremoni tersebut sempat dipakai dalam Piala Dunia 2022 di Qatar lalu Yaitu pada grand final antara Argentina versus Perancis Tentu berapa beruntungnya Indonesia bisa merasakan wansa Piala Dunia Qatar 2022 lalu Indonesia akan berdanding melawan Irak, Vietnam dan Jepang di grup D Tentu bakat-bakat para pemain Indonesia pun bakal disorot para pelatih top nantinya Tentu menarik dinantikan aksi Marcelino dan kawan-kawan Lebih lanjut, Sintayong pun pede bahwa timnas Indonesia dapat memberi kejutan di Piala Asia 2023 Bahkan pelatih 53 tahun itu mengeluarkan pernyataan yang super berani Sintayong terang-terangan mengaku bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang jika Jordi Amat CS dan kawan-kawan tidak melakukan kesalahan Jepang berada di level yang berbeda dengan kami Meski tidak mudah, saya berencana mengalahkan Jepang Saya rasa kami bisa membuat kejutan jika pemain tidak melakukan kesalahan Ujar Sintayong Tak cuma itu, Sintayong pun juga selain memberi motivasi kepada sekuat timnas Indonesia Saya sering memberi tahu para pemain, kamu bisa melakukannya, percaya pada diri sendiri Dan jangan takut melakukan kesalahan Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan kaki Meski tak bisa menghindari untuk membuat kesalahan Setidaknya berusaha untuk menguranginya Ujar Sintayong Setidaknya berusaha untuk membuat kesalahan